Bagus Kahwi tunjukkan progres bersaing di tim utama Asteras Tripolis dengan menjalani debutnya Ya, pemain Indonesia Bagus Kahwi untuk pertama kalinya dibawa sekuat Asteras Tripolis dalam lewatan mereka ke Ovi dalam lanjutan Liga Super Yunani Lama tak terdengar kabarnya, Bagus Kahwi punya kabar baik dari Yunani Untuk pertama kalinya, pemain berambut kribo itu dibawa ke sekuat utama Asteras Tripolis di Liga Yunani Kesempatan itu didapat saat Asteras Tripolis melawat ke kandang Ovi di Stadion Theodoros Vardinogianis Bagus Kahwi masuk dalam daftar 21 pemain yang dibawa oleh pelatih Asteras Tripolis, Axis Manstios Meski dibawa tandang, Bagus Kahwi tak masuk daftar susunan pemain saat pertandingan Hanya 20 pemain yang dipilih Mantios untuk laga melawan Ovi Asteras Tripolis harus kalah 0-1 dari Ovi dalam laga ini Mereka kini ada di peringkat ke-11 kelas main sementara Bagi Bagus, ini adalah sebuah kabar positif karena berarti Ia punya kesempatan menembus tim utama Asteras Tripolis Namun di sisi lain, usaha kerasnya belum cukup lantaran Ia tersisi dan tidak masuk daftar susunan pemain di saat pertandingan Ya, Bagus Kahwi bergabung di Asteras Tripolis sejak 22 Agustus 2022 lalu Dan masih harus menunggu debutnya hingga sekarang Ya, saya sangat senang berada di Asteras Tripolis, kata Bagus Kahwi Saya pun merasa berterima kasih kepada orang-orang di klub yang telah membawa saya ke sini Saya sudah tidak sabar lagi untuk menjadi bagian dari tim Tujuan saya adalah mendapatkan waktu bermain sebanyak mungkin Dan berkembang di Asteras Tripolis, tambahnya Jika Bagus Kahwi mendapat menit bermain apalagi rutin Maka ia juga berkesempatan dipanggil timnas U23 Indonesia yang punya agenda SEA Games tahun ini Ya, SEA Games 2023 yang diadakan di Kamboja akan diadakan pada bulan Mei Sinta Yong tidak akan memimpin timnas U23 Indonesia Namun diserahkan ke asistennya Nova Arianto Ya, dan lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!